Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan bapak disini gimana kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja ya tidak kurang suatu apapun sehat jasmani dan rohani bagi ya lahir dan batin kali ini kita akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa ya tapi pertanyaannya saya rasa ini pertanyaan orang dewasa ya setelah kita membahas tentang karakter kemarin ada beberapa pertanyaan kita bahas satu pertanyaan dulu ini Oke pertanyaannya begini nah saya kan ada konten tentang karakter ya jelaskan apa itu karakter nah kemudian setelah mungkin mereka menyimak sesuai menyimak atau siswa atau orang tuanya nih pertanyaannya seperti ini bagaimana Pak cara membangun karakter yang tepat untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik jadi pertanyaannya bagaimana cara membangun karakter yang tepat untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik jadi sebetulnya kita harus paham dulu apa itu karakter ya jadi kalau karakter itu tidak ada karakter jelek tidak ada karakter baik sebetulnya ya jadi tidak terbagi ada karakter jelek ada karakter baik seolah-olah jadi dari pertanyaan ini yang mengatakan bahwa bagaimana caranya membangun sebuah karakter supaya menciptakan siswa dengan karakter yang baik gitu gimana cara yang tepat sebetulnya tidak ada karakter jelek tidak ada karakter baik yang namanya berkarakter sudah pasti baik ya nggak ada karakter jelek itu kalau kita kita jahat kita jahat kita jelek kita tidak jujur kita korupsi sudah bisa dipastikan itu orang tidak berkarakter orang lemah itu jadi tidak ada karakter jelek yang namanya berkarakter sudah pasti baik gitu ya kalau kita menjadi orang baik itu ya baik pintar soleh jujur ya perwawasan itu berpengetahuan sudah pasti itu karakternya akan baik berkarakter itu kenapa karena kalau misalkan berkarakter jelek itu sama aja dengan dan berkata gula itu asin yang namanya berkarakter sudah pasti baik jadi satu paket berkarakter baik pintar jujur gitu ya tidak korup itu satu paket ini tidak ada karakter jelek tidak berkarakter tidak jujur itu ya korupsi itu ya bohong itu sudah dipastikan tidak berkarakter jadi tidak ada karakter jelek orang berkarakter sudah pasti baik kalau orang zaman dulu bilang oh ada orang yang tidak mempan ditebas tidak mempan di tembak tidak mempan di bacok kebal peluru kenapa bisa seperti itu ya karena dia berkarakter karena dia baik kalau sama orang baik itu kan tidak akan yang berani tidak ada yang akan berani menembak tidak berani melawan atau ya tidak berani tidak sopan karena terasa sekali wibawanya terasa sekali karakternya terasa sekali kebaikannya sejuk rasanya jadi tidak akan ada yang menghujatnya tidak akan ada yang mencoba membunuhnya atau men apalah mencelakainya karena karakter itu terasa sangat kuat ya sehingga orang yang tidak berkarakter tidak akan berani orang yang tidak berkarakter tidak akan berani gitu jadi yang namanya karakter sudah pasti baik karena berkarakter baik pintar soleh jujur gitu ya berkeadilan berkeadilan itu satu pak jadi tidak ada karakter jelek nah itu dulu yang harus disamakan ya pengertiannya atau pemahamannya gitu ya jadi tidak ada karakter jelek karena tidak berkarakter buruk buruk jelek gitu ya tidak jujur korupsi berbohong mencuri pencopet itu adalah sesuatu yang sepaket dengan tidak berkarakter orang-orang yang sudah berkarakter tidak akan mencuri tidak akan mencopet tidak akan korup gitu ya tidak akan curang tidak akan licik gitu karena licik curang korup itu adalah hasil dari nah perilaku yang tidak berkarakter ya karena itu sebuah kelemahan gitu mencari uang dengan cara mencuri dengan cara mencopet dengan cara korupsi itu adalah cara-cara yang tidak berkarakter ya otomatis hilang karakternya kalau misalkan ketahuan mencuri karaktermu dimana gitu gitu ya untuk menciptakan sebuah karakter yang tepat gitu ya maksudnya ya terus belajar ya belajar sepanjang ayat gitu sampai ketemu itu karakternya ya kalau misalkan tidak ketemu yang ikutin sama yang sudah nemukan gitu kalau kita nggak tahu jalan ya ikut sama orang yang tahu jalan ya kalau kamu sudah merasa menemukan jalannya ya itu berarti kamu sudah berkarakter kamu sudah bisa diikutin kalau misalkan benda langit itu sudah menjadi bintang ya seperti matahari itu diikutin beberapa planet karena dia sudah bersinar dengan sendirinya gitu gitu ya jawaban dari pertanyaan dari seorang siswa tapi pertanyaan cukup dewasa yaitu bagaimana cara membentuk karakter yang baik bagaimana cara tepat untuk membentuk sebuah karakter siswa yang baik berarti ini orang tuanya kayaknya nih ya itu tadi jawabannya sudah ya di karakter itu tidak ada karakter jelek ya yang namanya berkarakter sudah pasti baik gitu baik ya itu untuk kali ini nanti pada kesempatan yang lain kita akan coba bahas beberapa pertanyaan yang ya yang perlu dibahas ya agar tidak sesuatu itu konsumsi publik itu opini publik itu tidak keliru ya oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan menambah pengetahuan apabila ada yang mau bertanya atau tidak sepaham juga boleh JAPRI lewat WL lewat telegram atau bisa komen di bawah video ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 처�erek Terima kasih telah menonton